Kalau tadi abis bahas tentang makanan, yang satu ini kita mau bahas yang maco-maco. Weh tenang, kita gak bakal bahas laki-laki maco yang badannya kekar-kekar ini kok. Tapi kita mau bahas rakik maco. Ada yang tau gak sih, apa itu rakik maco? Suara rakik yang ada di dalam itu ikan maco. Mungkin yang bikin cuman maco. Makanan kota Padang. Raki itu adalah kue semacam rempe di Menangkabau yang terbuat dari tepung digoreng. Diberi bumbu-bumbu, rasanya enak. Kemudian maco adalah nama ikan. Tuh guys, masyarakat Jawa biasa menyebut makanan ini sebagai rempeyek. Dan ikan maco sebagai isinya. Ikan maco merupakan ikan yang hidup di perairan dangkal, payau, dan di laut guys. Ikan ini emang banyak ditemui di perairan Sumatera Barat guys. Nah, adonan untuk membuat rakik ini terbuat dari campuran tepung beras, telur, merica, dan bumbu membulainya. Lihat tuh guys, ada dua wajan nih. Satu wajan berisi minyak yang sangat panas, satunya berisi minyak dengan nyala api sedang. Awalnya, adonan rakik diletakkan di wajan minyak super panas guys. Kalau udah gini, baru deh dipindahin ke wajan dengan api sedang. Hal ini dilakukan agar ikan maco yang menempel pada rakik bisa matang sempurna. Oh iya guys, rakik ales rempeyek ini gak cuma bisa diisikan maco aja loh. Masih ada rakik dengan isi kacang, udang ebi, hingga ikan bilih. Terima kasih telah menonton!